selamat pagi dan shalom puji syukur kepada Tuhan kita dibangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan penuh selamat dan berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya edisi Jumat 4 Agustus 2023 sebelum kita memulai segala kegiatan kita dan sama-sama memerlukan firman Tuhan mari kita tunduk kepala kita memohon hadirat Tuhan kita berdoa Bapak yang baik pada kesempatan pagi hari ini yang mencap syukur dan terima kasih hanya karena anugerah Tuhan kami boleh engkau serta dan pelihara di sepanjang malam-lamanya dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh selamat itu semua hanya karena kemurahan Tuhan Tuhan sebelum kami berkarya lebih lanjut lagi kami hendak menyerahkan sepanjang kegiatan kami hari ini ke dalam tanpa pengasihan Tuhan mampukan Tuhan kami berkarya penuh dengan sukacita penuh dengan kepercayaan diri dan penuh hikmatan asal daripada Tuhan ini kami Tuhan layakan kami untuk mendengar keberan firman-Mu ampunin kami dan dosa dan pelanggaran kami dan dengarlah seru doa sembahyang kami dalam nama Yesus kami undang Ruhmu yang kudus hadir menguasai kami haleluya amin pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab kisah para rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke 47 di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak musisa dan tanda dan semua orang yang telah menjadi percaya tak bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan amin firman Tuhan dari pembacaan yang sudah sama-sama kita baca Renungan Harian Toraya memberikan suatu tema sederhana itu membahagiakan sederhana itu membahagiakan ada kecenderungan gaya hidup sekelompok artis dan sosialita yang berusaha memamerkan kemewahan dan kekayaan mereka di media sosial beberapa tokoh bangsa sudah mengkritik gaya ini karena mereka malah memberi contoh yang buruk bagi masyarakat terutama generasi muda pamer kekayaan ini akhirnya mengarah pada materialisme keangkuhan dan pestapora praktek seperti ini bertolak belakang dengan prinsip Kristenan yaitu hidup sederhana dan berbagi Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia dan lahir di kandang domba lalu tumbuh besar sebagai anak tukang kayu ini adalah bagian dari masa kecil Yesus sebagai manusia dia adalah keturunan daud namun bukan orang kaya di baptis di sungai bukan di kolam istana tiap hari makan seadanya bukan berpesta walaupun Yesus pemilik seluruh alam semesta namun dia memilih untuk beralih di tengah-tengah orang kebanyakan menemani mereka yang miskin dan tersisi Bapak Ibu sekalian jemaat pertama menjalani kehidupan mereka dengan berbagi bersekutu memecah dan makan roti beribadah dan memuji Tuhan mungkin kegiatan ibadah mereka nampak seperti tidak ada yang spesial kecuali hanya beribadah dan berbuat baik tidak beda jauh dengan orang Yahudi lainnya tapi justru yang menonjol adalah cara hidup mereka yang sederhana namun tulus dan penuh sukacita gaya hidup seperti ini akan membawa kita kepada ketentraman hidup dan kebahagiaan sejati dari cara hidup jemaat mula-mula sungguh sederhana karena meneladani kehidupan Yesus harta mereka bagi-bagi untuk sesama yang berkekurangan dan ada juga yang dipersembahkan untuk Tuhan gaya hidup seperti inilah yang semestinya menjadi pola hidup gereja dan setiap pengikuti Yesus masa kini amin firman Tuhan kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan betapa dari engkau kami boleh belajar tentang kesederhanaan ajarkan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sederhana yang selalu bersyukur betapa segala sesuatu yang kami terima ini asalnya semua daripada Tuhan isinkan Tuhan kami mengelola keuangan kami secara baik dan bijaksana mampukan Tuhan kami menjadi pembawa berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami dan biarkanlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah dan juga manusia terima kasih Tuhan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini juga kami hendak mendoakan untuk keluarga gereja kami Tuhan yang mungkin ada yang sedang sakit dirawati rumah sakit pada Ibu Eka dan juga Ibu Merkereta kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan Tuhan Yesus menjama bagian tubuh yang sakit yang sedang rawa jalan pun Tuhan pelihara yang sedang sakit dirumah pun Tuhan Yesus sembuhkan kami percaya bahwa engkau adalah tabib kita segala tabib Tuhan pelihara Tuhan akan memulihkan dan akan menopang kami semua ini doa dan pengharapan kami Tuhan dalam nama Yesus kami serahkan sepanjang kegiatan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Tuhan yang atur Tuhan yang pakai hidup kami Haleluya Amin Selamat menjalani hari anugerah Tuhan Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.